apakah wangi terbitan 1964 ini mempunyai stiker hologram yuk kita coba sama-sama Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini bersama saya Zulkarnain Jumain kali ini kita akan berbagi tips cara mendeteksi uang palsu menggunakan center ini center mini ini yaitu brand tablet dengan fungsi yaitu sinar ultraviolet jadi center ini dapat mendeteksi berbagai macam dokumen yang asli dan juga pastinya untuk mendeteksi uang palsu jadi sinar center ini seperti ini warnanya dia berwarna ungu atau ultraviolet yang kemampuan center ini mendeteksi uang Indonesia yang asli selain mendeteksi uang yang asli ini center ini sangat unik kecil tapi manfaatnya sangat banyak oke jadi disini saya sudah memiliki beberapa pecahan uang rupiah mulai dari pecahan 1000 2000 100 rupiah sepuluh ribu sepuluh ribu baru sepuluh ribu lama dua puluh ribu lama seribu lama lima ribu dan seratus ribu serta lima puluh sen serta beberapa dokumen yang akan kita uji menggunakan center kecil ini oke langsung saja kita mencoba menguji mata uang yang pertama menggunakan center ini pertama kita menyalakan center ini nah jadi sudah nyala teman-teman lihat sekarang kita ingin mendeteksi apakah uang ini palsu atau tidak nah yang perlu kita ketahui ciri-cirinya seperti ini jadi memiliki garis pada uang ini menyala dan di bawah uang lima ribu ini ada logo BI ini untuk mengindikasi serta pada di samping Garuda teman-teman bisa lihat ada hologram hologram ini entah dia berbentuk apa jadi salah satu bentuk uang yang asli yaitu memiliki stiker hologram itu yang versi sekarang kita selanjutnya melihat mendeteksi uang seribu lama apakah sama memiliki hologram kita mencobanya nah jadi pada uang seribuan ini teman-teman bisa lihat dia tidak memiliki hologram namun ada seperti benang-benang menyala teman-teman bisa lihat ada teman-teman seperti benang yang menyala nah jika uang seperti ini janganlah ragu bahwa uang ini adalah uang asli oke teman-teman oke kita lanjut pada uang percahan Rp20.000 lama kita coba mengujinya ya nah sama teman-teman ternyata uang versi lama menggunakan stiker hologram menyerupai benang-benang seperti ini teman-teman bisa lihat ini senternya ya sesengah agak jauhkan supaya kelihatan oke teman-teman bisa lihat nah seperti ini oke sepanjang lama kita lanjut kepada pecahan seribuan yang baru nah pada pecahan seribu yang baru sama di belakangnya seperti ini teman-teman nyala ada hologramnya disini juga ada hologramnya lihat ya pada nomor seri ini dia akan menyala ketika kena ultraviolet di bagian depannya sama di bawah uang seribu ini ada hologram BI oke kita lanjut kepada uang lima ribuan lama nah ini saya punya uang lima ribuan pecahan lima ribuan yang lama kita akan mengujinya nah ternyata uang lima ribuan lama ini tahun 1992 sudah menggunakan hologram seperti ini teman-teman bisa lihat ada hologram lima ribuan teman-teman bisa lihat nah ini kan di belakangnya di belakangnya juga seperti ini tapi dia kombinasi ada juga sedikit benang hologram oke teman-teman selanjutnya kita menguji uang tes seratus ribuan pecahan seratus ribuan kita lihat ada ya disini kita lihat pada nomor serinya ketika di zoom atau di arah sama maksud saya diarahkan senter ini akan mempunyai hologram BI teman-teman bisa lihat artinya uang ini asli uang 10 ribuan kita coba oh iya disini juga ada hologramnya hologram 10 ribu di belakangnya kita lihat teman-teman bisa lihat ini uang 10 ribu lama ini uang 10 ribu baru oh iya ada hologramnya sini ya berbentuk ikan clownfish teman-teman bisa lihat clownfish 100 rupiah yang lama kita lihat oh ternyata ada dia seperti benang ya nah dan hologramnya itu seperti ini dia teman-teman bisa lihat ini hologramnya dan dikombinasi benang-benang nah disini saya punya uang 50 cent terbitkan 19.64 apakah apakah uang terbitan 19.64 ini mempunyai stiker hologram yuk kita coba sama-sama ternyata uang keluaran 19.64 ini juga memiliki stiker hologram ini ini teman-teman bisa lihat ini teman-teman bisa lihat jadi 19.64 ini uang pecahan 50 cent yang dikos 19.64 juga memiliki stiker hologram oke teman-teman jadi itulah tadi sedikit tips cara mendeteksi uang palsu menggunakan alat senter mini ini saya kira teman-teman harus lebih waspada lagi untuk melihat uang asli kalau teman-teman ragu menggunakan atau tidak memiliki alat senter kecil ini teman-teman bisa cukup menerawang menggunakan cahaya lampu atau cahaya matahari melihat gambar logover airnya dan jika memang teman-teman punya alat ini teman-teman cukup hanya menyenternya seperti ini nah saya kira hanya itu teman-teman yang saya bisa berikan informasi mengenai cara mengecek uang asli atau tidak menggunakan media senter ultraviolet ini semoga pada video ini memberikan informasi memberikan wawasan tambahan untuk mengecek uang palsu di Indonesia sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you dadah